Intro Di situasi seperti sekarang ini, saat proses belajar mengajar hanya boleh dilakukan secara daring, kami para guru berupaya untuk tetap bisa menghadirkan pengalaman belajar layaknya di sekolah, di mana para siswa bisa mendapatkan pendidikan yang layak dengan beragam aspek pembelajaran di dalamnya, baik itu terkait literasi, soft skill, maupun karakter. Untuk itu, kami butuh lebih dari sekedar solusi temporer, melainkan sistem pembelajaran jarak jauh yang memang didesain untuk membantu para guru menjalankan fungsinya di kondisi apapun. Dan kami menilai, kelas pintar bisa menjawab kebutuhan tersebut. Dulu paling sebel kalau ada tugas dari guru, soalnya saat mengumpulkan harus ke sekolah, mengirim lewat email, atau aplikasi lain. Kadang nggak ada yang bisa ngantar ke sekolah, terus kalau pakai aplikasi lain juga ribet. Nah, sejak pakai kelas pintar, ngebantu banget, jadi gampang nyerahin tugasnya. Semua bisa dilakukan dengan kelas pintar. Kalau bingung menjawabnya, tinggal buka-buka lagi materinya di kelas pintar, lalu jawab deh. Begitu juga kalau ada tugas, bisa langsung diserahin ke guru. Tapi yang paling aku suka itu kalau ada kelas virtual, bisa ketemu dengan guru dan teman-teman sekelas. Kangen soalnya sama mereka, udah lama banget nggak ketemu. Hai, bu guru. Semenjak anak-anak harus belajar dari rumah, memang tidak mudah bagi orang tua seperti saya yang tidak punya asisten rumah tangga. Semua pekerjaan rumah harus dikerjakan sendiri. Ditambah lagi dengan pertanyaan anak tentang pelajaran sekolah. Aduh, benar-benar merepotkan. Apalagi anak-anak tidak bertahan lama di depan komputer. Nggak bisa diam. Dan ketika sekolah menyampaikan bahwa mereka menggunakan kelas pintar, rasanya sangat membantu sekali. Anak jadi serius belajarnya dan tidak banyak main. Saya jadi lebih tenang. Ditambah lagi saat menyerahkan tugas, anak saya tidak banyak minta bantuan. Dia bisa langsung kirim karena gurunya juga menggunakan kelas pintar. Yang membuat tenang, saya bisa cek pelajaran apa saja sudah dipelajari atau belum. Nggak perlu banyak-banyak ngomel ke anak. Nanti kalau sudah beres kerja rumah, bisa menemannya belajar kembali.